Jadi kalo gue kasus 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 mendidik Kebalikannya ya lo Heyo what's up my friend Aduh videonya baru mulai aja udah minta di dislike guys Gawat 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 Udah mulai udah di dislike Oke balik lagi sama gue Martin Rando Grah Dan kali ini gue bareng sama Rando Laurensius Rando Tanya dong kenapa Biar kayak merek-merek terkenal Calvin Klein, Lauren Rando Biasanya 4 konten Lauren Rando, Calvin Klein Lauren tuh ada Oh depannya ada Ralphnya Iya Biar kayak brand-brand ternama Oke balik lagi sekarang di Program Ngobsans Ngobrol santai Kita santai-santai aja Ngobsans Emang rada-rada ini ya Tapi kebaca kan ya Biasanya orang baik yang bisa baca ini Oke 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 Iya jadi gue kali ini Bareng sama Rando Sebuah kehormatan bisa diundang sama cameo Terima kasih Gue gak tau kenapa tapi waktu kemarin tuh kepikiran Gue pengen ngajakin siapa yang ngobrol-ngobrol santai gini ya Kayaknya Rando asik nih Rando asik nih karena pernah sama-sama kena kasus Hahahaha Aduh gini nih kalo gak jalan-jalan Gimana gimana-gimana kita bahas sama sih Aduh gue gak tau nih disini mau diundang mau ngapain Gak ada script gak ada apa Gaksud spontan Spontan kalo disini Ngobrol-ngobrol santai nya walaupun tadi juga sebelum shooting Kita udah ngobrol-ngobrol ternyata Banyak banget yang kita udah obrolin Ternyata Rando juga asik Kita udah kenal lama banget sebenernya Ada kan pernah lu muncul di video cameo project Iya Kayaknya lu berapa tahun yang lalu 5 tahun yang lalu lebih setau gue 5 tahunan Lu masih godrong pake guplot Ini videonya kayak gini nih Punya taman yang gede dan hijau di setiap kota Itu rambutnya soalnya ini Membawa aura-aura negatif Tapi justru itu sebelum Kayaknya sebelum lu naik Dan sebelum lu berdosa Jadi kayaknya tuh masih polos-polosnya Gak jadi gue dulu anak DKV Kuliah DKV DKV itu kan identiknya dengan rambut panjang Jadi itu gue belum lulus Terus habis itu pas lulus gue langsung foto Gitu Nah ngomong-ngomong soal Rando Kan orang Apa sih yang ada di pikiran lu Waktu denger kata Laurentius Rando Sekarang Lauren Rando Nah Apa? Betul itu Kamu orang belum di jawab Kalo Kameo kan Mendidik-mendidik-mendidik Kasus Gitu kan Jadi kalo gue Kasus-kasus-kasus mendidik Kebalikannya lu Iya kan? Kita tidak berakhir di kasusnya sih sebenernya Kita kan tetep lanjutkan lagi Oke 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 Nah gue pengen tanya Ya karena kasus terbesar itu kan Itu Apa sih yang terjadi dalam diri lu sebetulnya Oke jadi mungkin nih temen-temen yang nonton lu banyak yang juga belum tau gue Gue kenalin diri dulu kali ya Oke Nama saya Lauren Rando Dipanggilnya Rando Jadi saya youtuber Dulu saya mulai dengan channel Jakarta Beatbox yang sekarang juga udah gak aktif Intinya itu tahun 2014 2013-2014 Jadi gue sama tim Kita ke Singapura kita perform di Youtube FanFest Dari situ mulai Jakarta Beatbox Namanya Gini lah Mulai terniang lah Jadi sering dipanggil di TV Terus habis itu sering perform Dan aku punya sekolah Beatbox Jadi kayak les privat Beatbox Yang aku branding jadi namanya sekolah Beatbox Yang which is juga udah tutup atau hiatus atau mati suri dulu Setelah itu mati suri dulu Mati suri dulu Gue pikir udah gak ada Ya sekarang udah gak ada Cuma kemungkinan ada lagi kan juga Iya itu dia Itu yang gue berharap semoga ada lagi Oke ntar kita bahas Terus abis itu saya bikin channel sendiri yang namanya Lauren Rando Di tahun 2016 setelah saya lulus kuliah Dan sempet 1 bulan 100 ribu Dan waktu itu 100 ribu tuh masih banyak banget ya Iya Karena masih awal-awal 2016 tuh kayaknya youtuber juga belum terlalu banyak kayak sekarang Awal-awal tuh langsung lo aktif kan? Aktif Untuk bikin konten Abis lulus kuliah tuh gue tadinya mikir gue mau kerja Karena gue punya ijazah kan? Iya S1, DKV Gue bisa kerja jadi desainer atau jadi apapun yang gue mau Tapi ternyata youtube tuh kayaknya lebih asik Gue bisa live my life Gue bisa jalan-jalan sambil bikin video Ah gue tuh tahun 2016 gue kena kasus karena kesalahan gue sendiri Jadi gue ngaku Dan gue tuh udah bikin kesaksian lengkap bersama seorang pastor yang bernama Raditya Oloa di Global TV waktu itu Iya Jadi memang gue perjalanan youtube gue itu naik turun Tahun 2016 gue kena kasus Dan disitu gue masih ngobongnya kasar Gue kalo dikasih tau Sama subscriber gue nih Orang yang gue bikin video untuk mereka Gue dinasehatin Loh jangan gini bikin video kasar Terus gue membela diri Ah youtube itu kebebasan berekspresi Jadi gue naif gitu loh Gue kayak punya ego Nah karena gue dablek itu Jadi kayak ibaratnya Tuhan ngasih gue teguran yang dimana gue ga boleh dablek Dan disitulah gue mulai ngebuka hati Ngebuka pikiran untuk Oh gue yang nonton banyak yang kecil Gitu Padahal sebelumnya udah banyak yang kasih tau Udah banyak yang ngegor Udah banyak yang ngegor Cuma gue dablek Dablek banget Itu gue umurnya masih 2, 3, 2, 4 Jadi kayak masih Ya masih bocah lah ya Udah gitu terkenal lagi Iya jadi Gue punya penyakit yang namanya star syndrome Buat gue Oke banget Lu bisa ngakuin sekarang Jadi kasarnya Lu mengakui kalo lu punya penyakit star syndrome tuh Karena ga banyak orang yang Dengan cepat melejit Terus Dia ngerasa sombong segalamanya Dia mengakui itu Gue punya Star syndrome nih gitu Gue mengakui itu Di tahun 2019 ini Karena dari tahun 2016 Sampai 2019 Which is 3 tahun Ini gue belajar banyak hal Pertama gue belajar tentang Rohani Terus abis itu gue juga belajar Tentang spiritual Tentang spiritual Banyak banget Dan gue punya mindset Bahwa kita hidup di dunia ini Cuma ya paling 70 tahun Kalo google bilang Di search di google Itu 60 sekian tahun Which is Kayak perbandingan yang ga sebanding Kalo misalkan Nanti kita hidup Karena gue percaya ada surga Ada kerajaan kingdom of the heaven Dan juga ada hell Neraka Setelah kita mati nanti Gue percaya Oke lah Kita bersusah-susah dulu Kita bersabar-sabar Kita kalo dihina Kita harus Sabar Kita kalo salah Kita harus memperbaiki diri Jangan peduli sama pride Jangan peduli sama harga diri Yang penting hidup kita lurus Dan 68 tahun di dunia itu Kita invest untuk berbuat baik Sehingga kita nanti bisa Selama-lamanya Triliunan tahun Bahkan tak terhingga Di tempat yang lebih baik Yaitu di kingdom of heaven Gue percaya seperti itu Itu mindset gue yang sekarang Makanya gue sekarang ga malu Dan ga sungkan untuk Ngaku bahwa emang gue jelek dulu Terutama Pas tahun 2016 kebawah Sebelum gue kena kasus Sebelum gue bertobat Sebelum gue hijrah Oh parah-parahnya tuh justru Iya yang pas gue masih gondrong Nah Semenjak gue bertobat tuh Gue potok rambut Dan ga pernah panjangin lagi Jadi kalo lo liat Orang bikin meme tentang gue Yang gue pas lagi gondrong Itu masa-masanya gue Emang lagi bandel banget Gitu Tapi gue ga bilang bahwa Abis itu gue langsung Suci gitu ya Proses gitu loh Gue belajar, belajar, belajar Nah tahun 2017 nih Gue kena kasus lagi pak Namanya kasus ceban Jadi gue dibilang Kalo mau foto bayar gue Itu bayar 10.000 rupiah Which is itu semua orang tau Itu ga bener Itu fitnah 100% Keluarga gue tau Pacar gue tau Yang ngefitnah juga tau Karena itu Karena dia tau gue itu Ga pernah mau Yang namanya kalo Ada kasus itu Gue lapor polisi Klarifikasi Itu gue belajar Itu bukan style gue aja Berarti itu ga bener Jadi Padahal waktu itu gue pengen 200.000 buat 10 kali foto Wala Mana Ya intinya adalah Waktu itu Gue merasa Di saat kita lagi Gue lagi Lagi jadi Bahan pembicaraan Yang kasus ceban itu Gue memutuskan untuk gue Diem dulu Padahal lo ga salah tuh ya Gue ga salah Gue sama sekali ga melakukan itu Jadi kayak Tuhan ngetes gue Apakah lo akan membela diri Bikin klarifikasi Padahal ya Kalo klarifikasi pertama nih Lo bisa kasih tau ke orang Engga itu ga bener Karena lo membela diri lo Kedua Klarifikasi itu kan Sebenernya view nya tinggi sekali Ad sense ya Ad sense nya juga tinggi sekali Gue memilih untuk engga Karena gue berpikir bahwa Dan mentor agama gue Mentor rohani gue juga bilang Bahwa Kita lebih baik Diam Dan mengampuni orang Yang menemukan fitnah kita Dan dibalik layar itu Gue banyak keliatan pelayanan Oke Dan itu keluarga gue Saksinya Pacar gue Bahkan temen gue Dhani saksinya Dia salah satu yang nemeni gue Tengah tempat pelayanan Dan disitu banyak kejadian spiritual yang terjadi Kayak ibaratnya Yang kalo secara logika itu ga make sense Dulu gue adalah orang yang kalo apa-apa tuh science Wah logika Logik Tapi gue pernah liat orang Didoain Terus Dia dari lumpuh ga bisa jalan Terus dia berjalan Nenek gue Itu stadium 4 kanker Kita udah beli peti mati pak Itu makanya gue tuh Semenjak itu tuh gue sering Kayak off youtube sebulan Ah oke Dua bulan Ada beberapa kali Ada kasus yang pertama Kasus keluarga internal Eh yang gue hampir meninggal Oke Kita udah beli peti mati Dokter udah bilang ini paling seminggu lagi Kita udah sewabis 3 Karena mau dikuburinnya di Jawa Di Pulau Jekal Gue orang Jawa Tiba-tiba Tim pelayanan dateng Ya intinya Orang gereja dateng ya Mendoakan Kankernya tiba-tiba 0 Dokter bingung Sampai sekarang sehat Masih bercanda Baru kemarin gue ajak ke mall makan bakmi Selama gue di youtube Banyak hal yang terjadi di hidup gue Mungkin temen-temen yang nonton Taunya gue Oh Rando kena kasus Terus abis itu dia diem Engga Di balik layar itu Banyak hal yang terjadi Jadi gue liat banyak mujizat Gue banyak liat hal spiritual Mungkin ini kayak cringe ya Orang kalo denger Wih apa sih lu cringe ini Gue bakal di Ini Di make fun Jadi Gue cenderung bakal di make fun Kalo misalkan gue bersaksi Tentang apa yang gue liat Which is adalah kebenaran Truth Emang itu yang terjadi Betul Jadi gue recap lagi Awal 2016 Gue bikin kasus Gue kena kasus Karena kesalahan gue sendiri Gue minta maaf Gue ngaku Gue gak gitu lagi Gue nyesel Video gue banyak gue hapus Terutama yang ada kata-kata kasarnya 2017 gue kena kasus yang bukan Karena kesalahan gue Fitnah Disitu gue belajar untuk Memaafkan Mengampuni Sabar Bayangin kalo misalkan Lauren Rando tidak kena kasus waktu itu Kan karirnya lagi naik banget Naik banget Nama lo lagi naik banget Di Kalo gak salah di Indonesia lo nomor berapa tuh? Youtube Kalo di Websitenya Social Blade Itu 10 besar Dulu tahun 2016 10 besar kan Tinggi banget lo lagi nanyak-nanyaknya gitu kan Belum era-era yang Sekarang-searang ini lah Kalo lo gak kena kasus Lo akan naik-naik terus Dan yang gak berubah adalah Dari lo yang dulu Lo yang sombong Sombong banget Ya banyak lah Kurangan-kurangan lo Akhirnya lo Kena itu dan lo bersyukur Lo bisa Akhirnya jadi revolusi Sekarang ini Gue kasih tau ya Emang waktu itu gue sempet depresi Oh gitu Jadi gue bukannya Oh gue orang yang kuat Gue abis itu Semua everything is okay Engga gue sempet depresi Gue kan ngedown Iya gak gampang sih Sempet ada pikiran suicidal thoughts Hah? Serius? Bener Jadi kayak Kayak putus asa gitu Cuma gue selalu Di balik kamera Gue selalu banyak Berdoa Banyak Aktivitas rohani juga Intinya Banyak ngomong sama Tuhan Ngobrol sama Tuhan Doa sama Tuhan Cara ngatasi ini gimana Yang gue dapet Jawabannya adalah Tetap sabar Nanti ada waktunya Dan bener Setelah gue kena kasus Tahun 2016 Jadi di antara ini ya Di antara 2016 Sama kasus kedua nih Di tengah-tengah nih kan Proses gue nih Ditegur Mulai membuka hati Di akhir Di awal 2017 Sebelum kasus ceban itu Gue dipanggil ke Yerusalem Untuk bikin video Out of the blue Boleh ajak 3 orang Yang which is itu Harganya Harganya lumayan ya Lumayan banget Gratis Jadi pesen gue Buat siapapun Kalau misalkan dalam sesuatu Dalam hidup Lo lagi kena musibah Percaya Kalau kita andelin Tuhan Setelahnya ada pelangi Yang bahaya Kalau udah kita ditegur Kayak gitu Terus kita gak ngandelin Tuhan Wih bukan pelangi pak Itu jurang kematian kayaknya Udah ditegur Kayak gue yang udah ditegur Nablok 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 Kasus Jadi kalau bisa Ditegur Dinasehatin Apalagi sama netizen Sama subscriber Temen-temen semua Yang gue cintai gue sayang Ya gue merasa Kalau youtuber itu Kalau udah ditegur netizen Ada yang salah Tegurannya yang bagus Jangan yang Jangan yang Jangan yang Sampai lu Sampai lu Kita bisa Kita pinter lah Kita bisa bedain Yang mana hate pure Yang mana yang ngeritik Yang emang buat membangun Iya betul Contohnya kayak waktu itu gue Bang lu kayaknya ngomongnya Jangan terlalu kasar deh Tapi gue malah Wah nggak Nggak gitu Dan gue Jujur Ngeliatin Ekosistem Youtube Kayaknya Ya Gak bang Hakimi ya Cuma ya Itu deh Ya netizen ngerti lah Iya sih Emang sekarang Apa ya ekosistemnya tuh Gimana ya Ekosistem itu Dipengaruhi oleh dua kan Udah pasti Hadirnya audience Dan juga Hadirnya Creator Supply and demand Supply and demand Creator yang seperti apa Itu akan menghasilkan Penonton-penonton yang seperti apa juga Gitu Gak bisa terlalu banyak ngomong Karena Youtube itu adalah Platform global Yang memang Dirancang Untuk Apa ya Kasih orang untuk Bebas berpedapat Gitu loh Memang Mau nggak mau Untuk Lu yang udah berpikir Kayaknya harus membuat Sesuatu yang lebih Lebih positif Supaya orang Orang Berubah gitu ya Itu harus Melakukan ekstra Yang ekstra Enggak Apa ya Enggak Enggak mengasap Enggak mengesampingkan juga Orang-orang yang akan Nge-hate juga gitu Orang kita bikin Konkes positif apa Orang pasti akan nge-hate Nah menurut lu Konten-konten apa sih Sebenernya yang kedepannya Ini bakalan jadi Suatu yang bagus Gak cuman dari sekedar Ya mungkin pesan yang positif Tapi juga Orang tuh bakalan suka Sebenernya Dan selain itu Apa sih konten-konten yang negatif Yang sebaiknya Kita tuh gak sentuh gitu loh Oke Oke Jadi gue gak akan Kayak sok tau Menurut gue Tapi gue akan berbicara dari pengalaman gue Oke Gue percaya bahwa Kalau kita menabur sesuatu Itu kita akan menuainya Jadi kayak karma gitu Dan Prinsip atau Ide tentang Tabur tuai Karma Itu gak cuma Ada di Indonesia Bahkan di luar negeri Di agama-agama Yang lain Itu juga Semua setuju Oke Jadi kalau kita tabur baik Kita akan dapet baik Kita tabur jelek Kita akan dapet jelek Jadi contohnya Kayak Misalkan kita bikin Konten tentang kontroversi Kita bikin tentang ngebahas drama Suatu hari kita akan jadi Center of the drama Gitu Nah Walaupun itu gak Gak pasti Walaupun itu Bisa juga orang yang tidak ngebahas drama Terus jadi drama juga Gitu bisa juga Tapi Lebih unlikely Contohnya apa sih yang lu pernah Lakukan atau yang lu pernah lihat Itu akhirnya Berbalik gitu Orang Kayak orang itu atau kalau lu Ya gak tau ya Gue gak bisa merunjuk juga Tapi Lebih Lebih amannya kalau gue bilang Lebih baik kita bikin konten tuh yang Positif aja Ya menurut gue pribadi Kalau misalkan Makanya ini gue gak lakuin ya Kalau kita bikin konten yang ngebahas Kasus orang Drama nya orang lain Kita bawa-bawa nama orang di video kita Terus kita recap Kita review Itu suatu hari akan jadi bumerang buat kita Di react gitu ya Di react Kasus ini Makanya gue gak pernah Kayak Mau ikut-ikutan Gitu Memang market Susah ya itu sebenernya Untuk diterapkan tuh Ya Sebenernya udah susah Karena suka gatel sebenernya Dan tadi gue mau bilang Emang market Atau bisa dibilang penonton Atau bisa dibilang demand Kemauannya Para pemirsa Para netizen Suka yang begitu Tapi ya Iya bener Banyak tuh yang Ada anak SMP Kalau gak salah Dibully sama kelasnya Terus sempat bilang Ayo dong nih bahas dong Soal Si ini Cuman pada saat itu gue pikir Mungkinnya Kasian ya Maksudnya gini loh Mereka juga Yang mempresekusi itu Udah dihukum secara Apa ya Secara digital Atau Kasian gitu Kalau menurut gue dan bener Sebetulnya Ya untung gue gak melakukan itu Gitu loh Karena Akan backfire juga Kita gak mesti Nurutin Permintaan netizen Yang Salah Mengerti ya Jadi menurut gue kalau kayak gitu Salah Karena kan yang pegang kendali kita Konten kan kita yang ini Betul Kita punya otoritas 100% Mau apa yang kita keluarin Iya Jadi kembali lagi Itu tanggung jawab kita Menurut gue Kalau misalkan kita bikin Konten yang Terlalu kontroversi Apalagi ngebahas orang yang lagi kontroversi Orang yang kena kasus Itu agak bahaya Makanya gue gak lakuin Gue takut itu jadi bumerang Karena gue udah pernah di posisi itu Oh iya Kita juga pernah Kita ada di posisi itu Kita Tapi Jangan salah Orang-orang yang pernah ada di posisi itu Biasanya akan menjadi content creator yang lebih baik Oh amin Amin Dan gue percaya Ini berasakan data Lama-lama orang itu akan bosen kok Sama yang negatif Sama yang drama Sama yang hateful Dan mereka akan butuh tempat Dimana mereka bisa Pulang kerja Stress, nonton Seru Makanya youtuber yang lagi naik banget Sekarang itu Kalau lo tau Selling Selling Vagabond Sama Drodimos di Australia Tau gak kenapa dia naik? Dia kontennya tuh laut Indah Hidup di atas kapal Oh iya 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 Dia mancing ikan Terus dia mempromosikan lautan yang begitu indah Yang dia menjaga alat Dia ngambilin sampah plastik Gitu Jadi Menurut gue itu konten yang sangat keren Dan konten masa depan Sip Berasa ya Berasa ada yang jatuh Nah balik lagi ke Berapa tahun sebelum ini Itu lo kan Lagi naik-naik dengan Apa ya Tim beatbox lo nih Dan itu juga lo udah Kasarnya lo Senior di beatbox Apalagi di Youtube Lo kan pelopor kan itu Nah Pas lagi naik-naiknya Kenapa lo berhenti Atau lo bubarin gitu Lebih tepatnya Gue bukan bubarin ya Oke Oke Ini gak bubar ya Gue gak ngebubarin Jadi memang Ada Sengketa internal Ya mungkin gak cocok Gitu ya Gak salah kan namanya Grup band kan gitu ya Menyatukan banyak kepala Tapi gue gak mau bahas kesitu Karena gue gak setuju Dengan konsep Kita ngomongin orang lain Oke Gue juga gak mau cari perkara Dan gue bukan tipe orang yang kayak Oh harus cari keadilan Harus Lapor polisi Harus bawa ke ini Gue gak kayak gitu Sampai ke apapun Gue gak akan kayak gitu Karena Menurut gue kalo yang belain itu Tuhan Lebih Beatbox itu Menurut saya Kayak seperti sebuah trend Beatbox itu ada masanya Oke Menurut penglihatanku Dan Makin kesini Ya Trendnya udah Ya kayak udah biasa aja gitu Sekarang mungkin yang lagi ngetrend itu Electronic music kali ya Oh EDM gitu EDM gitu ya Ya DJ DJ Dan Mungkin nanti kalo misalkan Beatbox ada trending lagi Naik lagi Mungkin aku akan berkesipung lagi Tapi Aku pasti sering dipanggil perform Masih ada demand Masih ada permintaan untuk Brand-brand Klien-klien untuk aku Nisi acara Itu masih aku ladenin Cuma untuk aktif sekarang enggak Karena menurutku Aku lebih Seneng aktif di channel personal Gitu Tapi channel personal itu Akan ada konten-konten yang berbau-bau beatbox gitu Pastilah Karena kan itu kan juga salah satu hobiku Hobi itu atau passion itu Namanya passion ya Kalo misalkan aku sampe tua kayaknya beatbox masih Masih lanjut terus Cuma bedanya Bedanya prioritas Sekarang prioritas aku lebih kepada Konten yang general Oke Kalo beatbox itu kan konten yang niche Marketnya niche Penontonnya niche Jadi penikmatnya juga niche Dan Menurutku lebih enak invest yang di Semua orang bisa nikmatin Dan aku juga enjoy Waktu itu gue bikin Masak steak Sapi Cuma Bolak balik Seperti biasa gue masak Satu juta view pak Maksudnya Satu juta itu buat gue Gede banget gitu loh Jadi intinya Gue percaya Bahwa Kita creator Itu lebih baik Bikin konten yang Tidak trending Tapi positif Iya betul Setuju Apalagi di dunia youtube sekarang kan Banyak fokusnya itu ke adsense Bagaimana mendapatkan adsense gitu loh Jujur Kalo kayak kami project Adsense nya tidak banyak Walaupun kemarin Berapa juta gitu ya Tapi kalo diliat dari adsense Gak gitu banyak sebetulnya Kalo misalkan kita udah jadikan youtube Sebagai lahan pencaharian Ya kita akan Memikirin Wow kita harus Adsense harus banyak Gue lebih Seneng kalo misalkan Youtuber itu punya bisnis juga Iya Betul Sehingga akhirnya mereka Tidak melakukan itu Tidak melakukan Yang namanya Gue butuh adsense yang banyak Jadi gue harus gimana caranya Menghalalkan segala cara Untuk trending Iya Betul Kalo Bisa lebih Kalo misalkan bisa Kalo misalkan bisa trending Dengan konten yang positif Kenapa enggak Iya Kan tadi belum tentu Belum tentu juga Konten yang positif itu Gak trending Iya betul Iya kan Jadi ada kemungkinan Konten positif itu bisa trending Bisa gak trending Ada kemungkinan juga Konten negatif atau drama Itu bisa trending Dan bisa gak trending Iya Iya Kita daripada main gak aman Kita lebih baik main aman Bikin konten positif aja Iya bener Bener Terakhir Nah Dari seorang Laurencius Rando yang sudah Mengalami proses sedemikian rupa gitu Pesan lu terhadap Orang-orang yang lagi nonton Mungkin disini ada content creators Atau lagi sebagai penikmat youtube Atau netizen yang lagi nonton Pesan lu apa? Iya intinya gue memang Banyak kekurangan Banyak salah Tapi apapun yang terjadi Just take it easy Dan andalkan Tuhan selalu Itu aja sih Mantap Itulah Laurencius Rando Oke thank you banget Sudah datang disini Mokil Kita terakhir Kita ini ngejem bareng Penutupan Wah Mainkan Okay Tuta 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 Wee Wee Boleh, boleh, boleh Sedikit Teaser Teaser Waaaaaaah Oke siap Bye Terima kasih.